Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa s-salatu wa s-salam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Allah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua bisa hadir di majelis yang mulia ini dan insyaAllah majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah s.w.t. Salawat serta salam, marilah kita haturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad s.a.w. Ustazah Froni yang saya hormati, ini sekaligus kita di Fakultas Fekologi Uwir, kemudian Pak Kudus, dari teknik yang saya hormati, Bapak-Ibu dosen Fakultas Fekologi, dan Bapak-Ibu dosen dari luar Fakultas Fekologi yang saya hormati, dan khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih sudah bergabung di kajian kita kali ini. Ini sama juga sebenarnya bahasanya adalah kita proses belajar. Jadi belajar itu tidak boleh dikotomi. Artinya kalau yang kaitannya agama itu menjadi tersingkirkan. Padahal kaitannya dengan agama itu menjadi satu bagian untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nah, tema hari ini, ini kajian yang ke-11 mengusung tema tentang puasa dan pensucian jiwa. Untuk teman-teman psikologi, ini sudah sangat rat. Karena psikologi itu bahasanya, kalau dalam psikologi Islam, salah satunya adalah dengan jiwa. Kalau dalam perspektif Islam nanti seperti apa, itu nanti akan dibahas oleh Ustaz Saproni. Tapi kalau teman-teman mahasiswa atau belajar psikologi kepribadian, atau belajar psikologi klinis, sebenarnya salah satu bentuk kesehatan mental, itu sangat rat kalau dalam Islam itu kaitannya dengan kebersihan jiwa atau sehatnya jiwa kita. Saya ngutip ayat dari surat As-Sam itu, itu kan ada, ini ya nanti Ustaz Saproni mau diluruskan, mungkin benar atau tidak. Ini banyak yang menjadikan dalil dalam psikologi, bahwa di dalam diri kita itu ada sisi kejahatan dan ada sisi baiknya. Fa'alha maha fuzuroha wa taqwaha. Jadi ada fuzur dan taqwa, ada sisi jahatnya, ada sisi kebaikannya, taqwaannya. Nah ini kajian forensik ini menjadi menarik. Karena diri kita itu punya sisi jahat untuk berbuat jahat, dan sisi baik. Tapi siapa yang selamat atau yang beruntung adalah kot aflaha mang zakkaha. Itu adalah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi tema hari ini sangat rat dengan psikologi dan kaitannya dengan kesempatan mental, juga mungkin kalau dikaitkan dengan kejahatan yang banyak sekarang terjadi ini, juga bisa jadi karena jiwanya sudah sakit atau bahkan jiwanya sudah mati. Atau hatinya sudah mati. Mungkin untuk tidak memperpanjang pengantar, kita buka dulu kajian ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ustaz Saperoni untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustaz. Silahkan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Mengguh atas? Assalamualaikum, Ustaz. Halo, silahkan Uzan. Terus ternyata jaringan, Pak. Hah? Jaringan mungkin, Pak. Iya, ini. Mohon Pak Didi, dikondisikan Pak Didi gimana? Pak Sikit? Tolong dibantu peserta proni, Pak Sikit. Ini kan Pak Sikit, Uzan. Halo. Coba Uzan, reset dulu mungkin Uzan. Halo, Uzan. Halo, Uzan. Dibantu apa, Pak? Yang kirim pulsa. Yang kirim pulsa atau apain. Baik. Jadi. Lagi di-restaur tuh. Ya, baik. Sambil nunggu Uzan-Uzan proni, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa tema hari ini adalah mengenai tajikiatun nufus atau pensucian jiwa. Nah, ini karena ini serat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin untuk teman-teman psikologi ini menjadi salah satu kajian ya di psikologi Islam. Nah, itu. Waalaikumser. Alhamdulillah, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala alihi wa sahabihi wa zawajihi wa zhuliyyati wa alibaitia ismail. Amma ba'du, pada rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang live pada kesempatan kali ini. dan hari ini kita Alhamdulillah, hari dari bagian 10 hari terakhir mengingatkan kepada kita tentang pentingnya hari-hari Ramadan ini. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah mengingatkan kita bahwa Ramadan adalah ayamam ma'dudad. Jadi hari-hari yang berbilang. Jadi Ramadan ini itu harinya berbilang. Tidak banyak. Dan kita sekarang di sepertiga terakhir di bulan cuci Ramadan dan ajaran Rasulullah s.a.w. adalah kita diperintahkan untuk mengencangkan ikat pinggang kita dalam artian lebih serius di dalam melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan terlebih lagi rekan-rekan semuanya yang dirahmatullahi wabarakatuh di 10 hari terakhir ini ada Laylatul Qadar yang saya kira bagi para pemburu kebaikan bagi al-khair dari malaikat ya bagi al-khairi akbil wahai para pemburu kebaikan ayo berlomba wahai para orang-orang yang berlomba dalam keburukan maka sudah lah semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang yang senantiasa berlomba-lomba dalam mencari kebaikan terkhusus apa namanya Laylatul Qadar di 10 hari terakhir kawan-kawan semuanya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dirahmatullahi wabarakatuh suaranya jelas Pak Yan jelas 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 sekali Tan Alhamdulillah semoga ini kalau sempat mati ya itu kita itu takdir ya jadi sudah ditakdirkan oleh Allah jadi ya sudah ya itu aja kita terima ketentuan Allah ketentuan telkomiser ya itulah ya ini jaringannya bagus ini baru beli paket pula saya tadi akhirnya Pak Panca iya iya kita nunggu nih pernyataan-pernyataan prof ini nih enak kita dengarnya nih oke kedua selamat serta salam kita kirimkan kejadian kita Rabbi Besar Muhammad s.a.w Allahumma s.a.w s.a.w para rekan-rekan semuanya al-ahibba al-kiram saya disini mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada semuanya tentang hakikat keimanan bahwa keimanan yang benar itu akan senantiasa menjadikan pemiliknya itu adalah orang-orang yang bahagia jadi kalau ada yang kurang bahagia berarti agak bermasalah sedikit dengan keimanan kenapa saya katakan demikian karena berangkat dari hadis Rasulullah s.a.w yang dilihatkan oleh Imam Muslim ajaban li'amril mu'min inna amrohu kulahu lahu khair mengherankan unik perilaku orang-orang yang beriman itu bahwa segala sesuatunya baik untuk dirinya dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman uniknya dimana kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur dan itu baik perilaku bersyukur ini baik yang kedua ditimpa perkara-perkara yang tidak sesuai dengan seleranya ia bersabar dan itu lebih baik baginya nah dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang beberapa pelajaran penting dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman saling ingat-mengingatkan yang pertama bahwa orang-orang yang beriman itu selalu mempunyai cara pandang positif dalam segala sesuatu ini sinyalnya masih ada nih ya lanjut Ustaz oh ya ya pertama adalah cara pandang positif terhadap segala sesuatu ini ajaran Islam jadi orang-orang yang beriman itu diajarkan oleh Rasulullah untuk memandang segala kondisi dengan kacamata positif dan ini bukan perkara yang mudah tapi itu tuntutan keimanan kita tuntutan keimanan apapun itu karena apa apa rahasianya orang-orang yang beriman ini bisa berpikiran senantiasa positif kalau saya lihat atau kalau saya renungi bahwa karena orang-orang yang beriman ini dia mempunyai tujuan hidup yang jelas dia telah menetapkan tujuan hidupnya dengan jelas apa tujuan hidupnya tujuan hidupnya itu adalah mendapatkan ridho ridho Allah jadi kalau kita atau orang-orang yang beriman itu telah menetapkan tujuan hidupnya adalah ridho Allah maka ridho Allah itu ada pada saat bahagia juga ada pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai contohnya di COVID-19 ini atau apapun yang tidak menyelerakan di dalam diri kita kan kita tidak membayangkan bahwa ridho Allah itu hanya ada pada saat kita bahagia sehingga kita harus bahagia makanya orang-orang yang beriman itu mempunyai pandangan yang selalu positif karena dia melihat dalam kondisi apapun Allah itu ada dalam kondisi apapun bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat kita bisa mendapatkan ridho Allah dalam kondisi sakit kita juga bisa mendapatkan ridho Allah di situ dalam kondisi kita mempunyai pemimpin yang bagus itu juga ada jalan-jalan yang bisa mendatangkan ridho Allah dalam kondisi kita mempunyai kepemimpinan yang tidak sesuai selera contohnya juga di situ ada ridho Allah kalau kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini rahasia kenapa orang-orang yang beriman itu harus selalu bahagia nah rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini semuanya tentu berawal dari tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu tentang masalah masalah hati atau apa tadi temanya Pak ya pencucian jiwa ya ramadhan dan pensucian jiwa nah di dalam surat as-su'ara ya di dalam surat as-su'ara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jadi Allah menggambarkan tentang hari-hari kiamat itu apa hari dimana tidak lagi berguna harta tidak lagi berguna anak-anak sebanyak apapun harta seseorang sekaya apapun dia itu juga tidak akan bermanfaat wala banun dan anak-anak juga tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati-hati yang selamat jadi memang hati yang selamat ini atau hati yang sehat ini harus senantiasa menjadi konsentrasi kita karena itu yang menggaransi kita selamat karena itu yang menggaransi kita bisa memaknai kehidupan ini dengan benar karena pemaknaan kita memaknai sesuatu dengan hati kita kalau pemaknaannya benar sesuai dengan apa yang menjadi panduan agama maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia salah kita memaknai sesuatu tentu kita akan menjadi orang-orang yang sempit dalam kondisi apapun seperti yang hadis yang saya sampaikan nah kolbun salim atau hati yang selamat ini terlebih lagi kita di bulan suci Ramadan ini tentu kalau kita mencoba mentadaburi dari apa namanya firman Allah atau perintah Allah untuk kita berpuasa ini kan bukan sekedar kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan makanya dalam hadis kan banyak banyak orang-orang yang puasanya ya dia sah puasanya tapi apa namanya targetnya tidak sesuai satu contohnya hadis Rasul salallahu alaihi wasalam berapa banyak orang yang berpuasa dia juga tak mendapatkan apa-apa kenapa? karena hatinya tak ikut berpuasa tidak makan tidak makan tidak minum tidak merokok tidak pacaran iya terima kasih terima kasih ikutan rupanya hatinya tidak ikut berpuasa begitu pun di dalam hadis yang lainnya contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang tidak mau meninggalkan omongan-omongan yang berguna halo ya lanjut halo ya lanjut ya lanjut halo 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 lanjut 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 dengar pak dengar dengar ya semuanya keluar tidak masuk lagi silahkan Silahkan, Dad. Sudah, silahkan, Dad. Jelaskan lagi. Lanjut lagi. Halo, bisa lanjut. Ya, silahkan, Dad. Waalaikumsalam, Dad. Halo, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Halo. Ya, sudah, silahkan. Lanjut. Halo. Halo, Ustaz, Ustaz. Ya, lanjut. Terdengar? Ya, dengar. Oke. Jadi, ini bagian dari latihan kita, mensucikan jiwa kita. Ya, ini bagian dari kita, mensucikan jiwa kita, sabar terhadap kondisi. Jadi, kita selalu, kita harus selalu bahagia, ya. Baik dalam signal yang bagus maupun dalam signal yang kurang bagus. mengandalkan syirik, ya. Sama dari syirik. Oke, ya, Pak, ya. Jelas, Pak, ya. Ya, jelas. Oke. Selamat dari syirik. Itu yang pertama. Baulah ini tidak bisa ditawar-tawar, ya. Bahwa hati yang selamat dari syirik itu adalah hati yang mentauhidkan Allah SWT. Dan, oleh karanya nanti di akhirat, Rekan-rekan semuanya yang dirahmatilah Allah SWT. Nah, nanti di akhirat dosanya itu cuma dua saja. Yang pertama itu dosa syirik. Dan yang kedua, dosa selain syirik. Nah, itu ya. Berbeda kalau di dunia ini, dosa ada dua. Dosa besar, dosa kecil. Syirik ini juga termasuk bagian dari dosa besar. Tapi, kalau orang nanti bertawabat selama ia masih hidup, Insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Namun, ketika kemudian nanti di akhirat, dosanya tinggal dua. Dosa syirik dan dosa selain syirik. Kalau dosa selain syirik, Ya, adalah dosa yang kemungkinan Allah akan mengampuninya. Dalam ayat Allah SWT mengatakan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Makanya kalau hati kita itu adalah hati yang tidak mengesahkan Allah SWT. Ini yang harus pertama kali dibersihkan. Jadi, yang pertama kali dibersihkan. Pastikan bahwa kehidupan kita itu memang kehidupan yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah cemburu. Yang menjadikan Allah murka. Yaitu, mensyirikan. Atau menduakan Allah. Atau meninggalkan Allah. Atau mensekutukan Allah SWT. Nah, itu. Yang kedua, hati yang bersih itu adalah hati yang bersih dari perbuatan kemunafikan dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Sifat-sifat buruk yang lainnya. Jadi, di dalam diri manusia ini, itu banyak tabiat-tabiat yang harus kita seleksi. Tabiat-tabiat yang buruk itu harus kita usahakan untuk kemudian kita ganti dengan tabiat-tabiat yang baik. Dan ini bukan sesuatu yang kemudian bisa bim salabim. Karena perkara hati manusia ini adalah perkara yang sangat rumit yang kemudian harus kita banyak latihan untuk betul-betul menjadikan hati kita bersih. Di bulan cuci Ramadan ini adalah saran yang paling baik untuk kemudian kita merenungi diri kita dan melihat dan meneropong ke dalam diri kita memperbaiki sifat-sifat kita. Sifat sombong, sifat iri, dengki, sifat kemarahan, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian perlu gistropeksi kalau menurut Imam Al-Ghazali, prosesnya itu ada dua. Yang pertama adalah At-Takhliyah, yang kedua adalah At-Takhliyah. At-Takhliyah itu adalah proses di mana orang berusaha untuk mengevaluasi diri, menyadari tentang kesalahan-kesalahan, sifat-sifat buruknya, dan kemudian mencoba untuk memperbaiki dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah SWT. Ya terlebih lagi puasa ini juga muatannya sangat syarat sekali dengan ada tujuan yang saya kira diinginkan untuk tercapai dari puasa ini. Yaitu kenyataan bahwa di dalam diri manusia ini ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang kadang ketika manusia dikendalikan oleh hawa nafsu, semuanya akan menjadi rusak. Kadang kita lebih mudah mengendalikan orang lain daripada kadang mengendalikan diri. Makanya di dalam puasa ini adalah mengajarkan kita untuk kemudian kita bisa mengendalikan diri. Mengendalikan keinginan-keinginan kita padahal itu juga halal. Makan halal, minum halal, halal yang halal itu kemudian dikendalikan. Agar apa? Agar kemudian kita dengan puasa ini mempunyai kesabaran atau dalam bahasa kita disebut dengan daya tahan. Daya tahan inilah yang kemudian saya kira menjadi bekal ketakwaan, menjadi bekal yang baik dalam kita mendapatkan kesuksesan. Saya kira sukses apapun, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat, itu kan syaratnya sabar. Ada peribahasa yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapapun saya kira, orang yang ingin sukses, apakah itu sukses di dunia, apakah itu sukses kuliah, sukses usaha, sukses keluarga, sukses sebagainya, saya kira juga butuh modal yang namanya kesabaran. Butuh daya tahan. Terlebih lagi ketika kita ingin sukses di akhirat juga, Allah subhanahu wa rasulullah s.a.w. mengatakan, aljannatu mahfufatun bil makarih. Ini kalau kita berbicara tentang surga, realitasnya apa? Rasul mengatakan kalau surga itu memang diliputi oleh sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Mahfufatun bil makarih. Jadi selalu ter, apa namanya, diliputi oleh sesuatu yang gak menyelerakan gitu. Berbeda dengan neraka. Rasul mengatakan kalau neraka itu bertabur bunga kanan giri. Karena sesuai dengan selera. Nah saya kira kalau kita berangkat dari sini, bahwa memang tujuan berpuasa itu salah satunya adalah untuk melatih kesabaran. فَإِنَ خَيْرُ زَدِيْتَ تَقْوَى Jadi sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, bekal kita hidup di dunia maupun kita di akhirat terlebih lagi. Rakan-rakan semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti dari kehidupan kita ini sebenarnya adalah kita mensucikan jiwa kita. Suci jiwa kita, bersih hati kita, maka semuanya akan menjadi baik insya Allah. Semuanya akan menjadi baik. Rakan-rakan semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terkait dengan kolbun salim. Kolbun salim. Nah bagaimana cara kita untuk kemudian kita bisa membersihkan hati kita, menjadikan hati kita bagus ya. Salah satu caranya adalah, terlebih lagi kita di akhir atau sepertiga akhir bulan suci Ramadan ini, di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran adalah interaksi dengan Al-Quran. Kadang, ya saya kira perbuatan bagus juga ya, menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Itu bagus. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun ada yang lebih bermanfaat ke dalam jiwa kita, selain kita banyak menghatamkan Al-Quran adalah, bagaimana bacaan Al-Quran kita itu berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara mentadaburinya. Kan di dalam Al-Quran itu kan salah satunya, wanunna zilu min Al-Qur'ani mahuwa syifa'un. Jadi kami menurunkan Al-Quran mahuwa syifa'un. Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu adalah, apa namanya, menjadi penawar, menjadi obat. Menjadi obat. Obat jiwa kita. Maka jiwa kita itu bisa diobati, berbagai macam penyakit-penyakitnya dengan Al-Quran. Makanya, saya kira hal yang paling lebih berdampak dalam kesehatan jiwa kita, di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah, selain kita mencoba menghatamkannya, kalau bisa, ada yang lebih penting daripada itu adalah mentadaburinya. Bagaimana mentadaburinya? Mentadaburinya itu, ya tidak usah buru-buru kita membaca Al-Quran, tapi kita baca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita rendungi artinya, ayat per ayat. Kita rendungi artinya ayat per ayat. Dan kita hidup dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan kita merasakan, apa sih sebenarnya yang Allah inginkan dari kita. Maka, siapapun saya kira yang bisa melakukan hal itu, akan sangat berdampak dalam kehidupannya. Baik itu ketenangan, orientasi hidup, dan semuanya saya kira akan kemudian menjadi baik. Nah itu salah satu cara untuk kita mensucikan jiwa kita atau membersihkan jiwa kita di bulan suci Ramadan ini adalah dengan mentadaburi Al-Quran. Dengan mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, yang bisa kita lakukan juga, untuk mensucikan jiwa kita di bulan suci Ramadan ini, kita latihan ikhlas. Jadi ikhlas ini memang betul, dia butuh latihan. Orang semua kita ini ingin ikhlas, tapi memang ikhlas ini bukan perkara yang mudah. Dia butuh latihan. Banyak harus latihan. Karena dia berperang dengan keinginan-keinginan jiwanya. Berperang dengan keinginan-keinginan jiwanya, dan itu tidak mudah. Ada satu hadis yang menggambarkan betapa kondisinya memang sangat sulit, tapi itu yang terjadi. Contohnya gini, salah satu amal yang nanti akan dihisap ya nanti, itu ada amal tiga golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang nampaknya mati syahid. Pak Yan? Ya, lanjut. Oke. Pertama itu, golongan orang yang nampaknya mati syahid, tapi rupanya Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena rupanya ia tidak sanggup untuk menghindari bisikan jiwanya, yaitu keinginan tenar. Keinginan untuk terkenal. Keinginan untuk dikatakan sebagai pahlawan, contohnya. Loh itu kalau kita coba randung, itu bukan perkara yang sangat mudah. Itu super sulit. Makanya harus dilatihkan. Yang kedua, contohnya, orang yang termasuk dari tiga golongan itu ya. Orang yang sedekah. Ini nampaknya sedekah, tapi rupanya Allah tidak terima. Kenapa? Karena dia harus berperang di dalam jiwanya itu, keinginan-keinginan untuk dikatakan atau dipuji. Jadi tidak ada manusia sedikitpun di dunia ini yang kemudian tak suka pujian. Semua orang suka pujian. Tapi suka pujian itu rupanya juga kalau kita tidak sikapi dengan benar, itu penyakit. Sehingga akhirnya semua perilaku-perilaku kita akhirnya orientasinya adalah tujuan. Apa namanya pujian itu. Bahwa ini penyakit hati juga. Yang kadang kita, Pak Yen, dan rekan-rekan semuanya, Pak Kudus, ini sesuatu yang memang harus selalu diulang-ulang bapak ikhlas begini. Karena hari-hari kita, kita rasa bahwa kita melakukan kebaikan. Tapi rupanya, dibalik itu semuanya, tanpa kita sadari, eh orientasinya rupanya adalah pujian. Nah, makanya memang betul-betul ikhlas di musim kongkas ini, kita ibadah sekarang lagi di rumah. Ramadhan kita di rumah. Ini juga ujian bagi kita. kalau kita selama ini mengatakan, aduh, enggak semarak ini Ramadhan. Enggak ramai ini Ramadhan. Ini, COVID-19 ini menjadi ujian kita juga. Rupanya selama ini, semangatnya kita kemasyid, selama semangatnya kita, ke, apa namanya, melakukan ibadah terawih, apa semula sebagainya, karena kita melihat orang semangat. Nah, sekarang ini, enggak ada terawih di masjid. Maka, apakah kemudian, ya itu tidak salah, kita semangat baik karena orang lain juga enggak salah. Tapi juga ini, menjadi ukuran bagi kita. Apakah semangatnya kita beribadah itu, karena orang lain, atau kita semangat beribadah itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala, makanya, kita terawih di rumah, aktivitas di rumah, ini saya kira tidak boleh mengurangi, dan sudah tidak boleh terawih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sinyalnya. Baik Bapak-Ibu, teman-teman mahasiswa, kita ada waktu sambil nunggu Masa Caproni tersambung lagi. Silahkan yang mau bertanya, kita batasi saja dua pertanyaan ya. Silahkan via chat. Silahkan, tadi Pak Kudus, tadi mau ada yang bertanya. Pak Kudus masih... Assalamualaikum Pak Dekan. Terima kasih. Itu Pak Saproni masih standby itu Pak Dekan. Silahkan, Ustadz. Oh iya, sudah kembali lagi. Videonya matikan coba Tan. Sudah. Silahkan Tan. Oke, oke. Jadi, itu beberapa hal ya, cara untuk kita mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Yang dikatakan Lala-Lala tadi, kunci kita, apa namanya, menyelamatkan kita adalah ilaman atau Allah Bikol bin Salim, yang datang kepada Allah dengan jiwa yang selamat. Ya, saya kira salah satu cara untuk selain yang saya sebutkan tadi ya, beberapa hal yang bisa membersihkan jiwa kita, yaitu mentadaburi Al-Quran, merenungi maknanya, dan hidup, merasakan hidup dengan suasana yang didapat kita. Kita membaca Al-Quran, ya, bukan sekedar kita menghatamkannya, tapi lebih pada memaknainya. Dari situ kita bisa mendapatkan banyak hal, sifat, ya, penawar, obat, betul-betul obat dalam, 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 apa namanya, kondisi-kondisi, Kejiwaan kita, ya, itu sifat, dan yang kedua tadi, salah satu cara untuk kita mensucikan jiwa itu ya, Semakin kita hidup bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semangat kita Ramadan karena Allah, Kita terawih, tetap semangat karena Allah, kita tadarus, semangat karena Allah, dan semuanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya, mungkin selama ini kita, tanpa kita sadari, semangat kita beribadah, mungkin karena orang lain, dan itu pun tidak ada masalah, ya, bagus, ya. Tapi, kita tingkatkan lagi bahwa semangat kita itu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang semangat kita semangat, itu kalau kita hidup bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kira sementara itu dulu, Pak, ya, memang ada beberapa diskusi, kita silakan. Oke, silakan mungkin langsung saja Bapak Ibu yang mau bertanya, atau teman-teman mahasiswa, silakan, yang ingin bertanya, terkait dengan ini, penelitian jiwa. Jadi, Ustaz, karena mungkin ini kan tema hati ini, jiwa ini menjadi satu tema sentral dalam kehidupan, dan ini kaitannya juga dengan keimanan. Kita tahu di dalam hadis dikatakan bahwa, jadi, sesungguhnya amal ibadah kita itu sangat erat, atau kaitannya dengan hati kita, gitu ya. Jadi, kalau hati kita rusak, maka rusak juga seluruh. Iya, betul. Itu gimana, Ustaz? Iya, ya, saya kira, innamal amalu biniyat, ya. Segala sesuatu itu kan tergantung niat orientasinya. Itu bab ikhlas itu. Ya, kalau sebaik apapun perbuatan, kalau tidak karena Allah, ya. Ya, karena saya kira, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita tentang dua kata kunci untuk ibadah itu benar. Itu yang pertama adalah sesuai dengan tuntunan agama, ya kan, sesuai. Secara syariatnya itu ya benar, gitu. Yang kedua, ikhlas. Yang kedua, orientasinya karena Allah. Nah, itu harus terpenuhi dua-dua hal itu. Secara aktivitasnya sesuai dengan agama, contohnya. Ya, seperti puasa, contohnya. Orang puasa karena proses persiapan di operasi, contohnya. Tapi kan tidak ada karena Allah, ya. Itu bukan sesuatu yang dikatakan ibadah, gitu. Atau ada juga orang yang memang ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai. Ya, contohnya orang meminta, apa namanya, menghilingi kuburan karena Allah, contohnya. Ya, itu kan. Ya, ikhlasnya benar, tapi perilakunya ya enggak apa. Jadi, dua hal itu harus terpenuhi, Pak. Jadi, yang pertama itu harus sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang kedua itu harus diorientasikan karena Allah SWT. Innamal A'malu Bin Niyad. Innamal A'malu Bin Niyad. Dan juga di dalam hadis nanti orang akan dibangkitkan, itu ya dengan niat-niatnya itu. Kalau niatnya baik, ya insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Oke. Ustadz, ada pertanyaan nih dari mahasiswa. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Bagaimana cara agar kita tetap konsisten dalam menjaga hati? Dan bagaimana menyikapi pujian agar tidak salah menyikapi? Oke, silakan Ustadz. Menjaga hati gimana nih? Oke, yang pertama tentang konsistensi ya. Jadi, semua kita itu ingin namanya istiqomah. Semua kita. Tapi enggak ada yang bisa menggaransi satu pun, bahwa dirinya juga nanti akan husnul khotimah. Iya kan? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, tugas pertama kita ya, kita berusaha untuk senantiasa, apa namanya, baik ya. Apalagi di tengah-tengah gempuran, berbagai macam begodaan, ya lain sebagainya. Ya, selain kita juga berusaha, yang tidak boleh ditinggalkan itu berdoa. Saya dulu ingat Pak ya, waktu ya masa-masa remaja lah. perilaku-perilakunya ini kan. Saya, apa namanya, berdoa dalam hati. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Jangan kau matikan aku dalam kondisi seperti ini. Itu aja saya. Jadi memang kondisi jiwa itu ya, namanya anak-anak muda, lain sebagainya. Ini godaannya sangat luar biasa. Kalaupun kita tidak sanggup, atau kalaupun kita merasa berat, lain sebagainya, jangan tinggalkan doa. Kalau saya dulu doanya itu tadi. Doanya, ya Allah, jangan kau matikan aku. Dalam kondisi seperti sekarang. Alhamdulillah. Ya Allah, memberikan lingkungan-lingkungan yang baik, apa semua lain sebagainya, yang kemudian ya kita berusaha untuk semakin mengenali diri. Dan kita pun tak tahu ya, kondisi masing-masing yang dihadapi oleh masing-masing kita. Ada yang menghadapi permasalahan yang sangat pelik, lingkungan yang sangat rusak, dan lain sebagainya. Dan kita kadang tidak bisa keluar dari situ. Mencerit aja kepada Allah, Ya Allah, tolonglah aku, bimbinglah aku. Insya Allah nanti Allah akan bimbing. Insya Allah Allah akan bimbing. Yang kedua apa tadi Pak Yan? Menyikapi pujian, agar tidak salah menyikapi. Gimana kalau kita dipuji itu, bagaimana sikapnya? Jadi gini ya, ada pempatah orang Sudan itu gini, Asyakarugidamu nabaduh. Artinya itu, pujian itu sama dengan apa, engkau itu dilempar. Jadi kalau ada orang memujimu, itu sama dengan orang melemparkan batu ke mukamu. Karena memang pujian itu menghancurkan kita. Terlebih lagi, pujian-pujian dari orang-orang yang ingin menjilat itu. Banyak orang-orang penguasa, dipuji, apa semua lain sebagainya. Kalau orang tersebut tidak bisa mengendalikan diri, menguasai diri, ya hancur. Oke lah. Untuk kita-kita ini, ya juga, pujian ini semua orang senang. Ya Bu, ya Pak ya. Pujian ini semua orang senang. Kadang itu yang menjadi penyakit. Penyakit ikhlas itu pujian. Titik gitu ya. Penyakit atau lawannya ikhlas itu adalah orang ingin dipuji. Oleh manusia. Orang ingin dilihat oleh manusia. Orang ingin didengar oleh manusia. Itu intinya. Oleh karenanya, ajaran dalam Islam simple saja. Ajaran dalam Islam simple. Apa simple-nya? Kalau kita dapat pujian, agar pujian itu tidak menusuk jantung kita, tidak menusuk dan merusak jiwa kita, kuncinya satu. Baca. Alhamdulillah. Jadi pujian itu untuk siapa? Bukan untuk saya. Bukan untuk saya, hancur saya. Tapi pujian itu langsung arahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira kunci untuk kita selamat dari pujian itu satu saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala pujian-pujian, lillah semata-mata untuk Allah. Kalau sudah seperti itu, orang dipuji, tidak melayang, orang dihina, tidak tumbang. Kokoh dia. Sekali lagi, suka pujian itu juga penyakit. Yang penting kita bisa menyadari bahwa pujian itu penyakit. Yang tidak mengucapkan inalillah, hidat itu. Hah? Sudah mengucapkan. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Baik. Ya, pasti karena kita pujian. Pujian. Kalau kita baca Alhamdulillah, pujian itu bukan untuk kita. Tapi pujian semata untuk Allah. Oke. Baik, silahkan. Di depan layar sudah ada Pak Sikit yang mau bertanya. Silahkan Pak Sikit. yang sudah mengangkat tangan. Wah, itu satu perguruan ini. Tapi dia belum jadi wali. Ngerambut. Wali murid. Silahkan. Pak Sikit. Bertanya atau nambahkan, Pak Sikit? Tidak, saya. Buat menjaga hati. Saya menjaga hati, saya. Saya senang sekali, Ustaz, karena pujian itu memang menghancurkan, dan dia penyakit. Makanya saya tidak pernah menguji Pak Yanwar, saya kritik kerja saya. Bagus. Bang, Pak Yan itu harus dikritik, Pak. Ya, dia suka pujian, maksudnya. Sudah mulai agak gila dengan pujian. Resim-resim pencitraan ini kan gila pujian. Harus kita kritik. Ya, Pak. Lanjutkan. Orang-orang yang memuji kita itu kan harus kita maknai sebenarnya. Orang-orang yang memperkuasa kita, atau memanfaatkan kita. Misalkan kita muji Pak Yanwaru, Pak Yanwaru itu ahli psikologi forensik. Itu sebenarnya karena kita malas belajar forensik. Terus kita memuji dia supaya dia belajar. Sebenarnya kita sedang memperkuasa dia. Sebenarnya kan begitu. Betul, Pak. Betul. Tapi orang tidak paham itu. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau saya memahami kalau ada orang memuji saya, memuji yang maha kuasa, dan mereka sedang memperkuasa saya. Baik. Misalnya luar biasa ini. Nanti quotes-nya Pak Didik, tolong dimasukkan ke quotes-nya psikologi. di depan itu, ujian itu adalah menghancurkan kita. Supaya orang tidak mau muji. Bagus itu. Ini Ustaz, terima kasih untuk menjaga hati kita. Jagalah hati. Silahkan Pak Baca. Pak Baca mau bertanya? Pak Baca udah live. Tidak, Masa ada. Dia ada pertemuan. WA saya tuh. Masih ada. Saya baru siap WA, Pak. Tekan kok. Kata Pak Dekan, kirimkan ke Masigit katanya. Boleh saya berinilah ya, menyampaikan undek-undek nih. Silahkan. Bukan mengapati foto peserta kan Pak Baca. kalau aku kan nano, apa namanya, bebas nilai. Jadi, apa namanya, yang saya tangkap tadi, itu kan memang, apa namanya, ya tadi ada pantun, tadi itu menarik, berrakit-rakit ke hulu, berenang ketepian gitu ya, bersakit-sakit dahulu. Kalau saya ini malah lain lho, Pak. Berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang, ketengah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, tidak pernah ya. Ini lho, sabar ini, tadi kan bicara soal seberapa kuat kita menahan diri untuk tetap konsisten dalam istiqomah ya, Pak. Ya, pujian, itu segala macam. Nah, ini kadang-kadang kan situasi ini kan seperti apa namanya, kita hadapi hari-hari nih, Pak. Apakah, kan gini, bahwa aktivitas yang lain di luar ibadah ritual itu kan juga punya implikasi dosa dan pahala juga, kan. Sayang juga lah kalau kita hari-hari di kampus, bekerja baik, terus kemudian ya ini kan tergantung dari hati kita sendiri, Pak ya. Sama kayak puasa mungkin, saya pikir. Nah, sekarang persoalannya kadang-kadang di dalam hati yang paling dalam ini juga ada itu, Pak, misalnya. Ya, mungkin kita enggak ini ya. Apakah sama itu? Rusaknya amalan sabar, apa amalan yang di luar ibadah ritual itu. Sementara yang tersirat dengan yang tersurat, gitu. Tapi dalam hati ini kadang-kadang kok enggak di... Puji ya, gitu ya. Padahal ada juga perasaan begitu, Pak. Cuman kan orang lihat kita ini istiqomah, tapi hati kita siapa yang tahu. Nah, ini maksud saya nilainya sama enggak nih, Pak Ustaz? Pengertian ketahanan kita dalam menghadapi itu. Nilai pahalanya atau nilai kekurangannya akibat kita punya rasa sedikit aja dalam hati itu. Gitu, Pak Ustaz? Ya. Silahkan, Ustaz. Pak, diulang, Pak. Enggak jelas, Pak. Terputus tadi suaranya. Jadi, Ustaz, kalau masih ada, terbesit. Halo, Ustaz. Halo, halo. Halo, Ustaz. Halo. Ya, ya, ya. Ya, mungkin... Silahkan, Pak Panca, mungkin langsung ke intinya. Jadi, gimana kalau ada masih terbesit apa perasaan atau hati yang enggak lurus atau gimana? Tidak dulu, Tidak dulu. Halo? Tidak dulu, Tidak dulu. Sudah. Sudah. Sudah, silahkan, Pak Panca. Tidak dulu. Tadi, tolong di... Yowes. Gitu aja, Pak Ustaz. Jadi, gimana ulangi? Nah, itulah. Intinya, bagaimana caranya, apa sama, bagaimana caranya kita mengikis perasaan ingin dipuji itu loh? Di dalam hati loh, Pak. Orang lain enggak tahu nih. Nah, kemudian implikasinya terhadap amal itu loh. Apakah sama, Pak? Oh, iya, iya. Bisa ditanggap, Pak. Bisa ditanggap, Pak. Iya, iya, Ustaz. Oke, Ustaz. Suwun, Ustaz. Oke, jadi begini ya. Jadi... Itu... Perintah pertama itu kita disuruh ikhlas. Kan itu, Pak Panca, ya? Iya, iya. Yang maksudnya ikhlas ini berusaha membersihkan hati dari tujuan... Jadi, kalau kita ingin definisikan dulu begini. Ya, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah upaya untuk membersihkan hati dari tujuan-tujuan selain Allah. Nah, itu dulu definisinya. Iya, iya. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah orang-orang yang memang seratus persen ikhlas karena Allah. Itu ya. Itu sudah. Cuman orang dalam proses bagaimana? Makanya ada disebut dengan mukhlisin. Apa mukhlisin? Mukhlisin itu kalau kita ada dua istilah yang sering apa namanya dan namanya mukhlisin mukhlisin ya. Jadi, kita ini adalah orang-orang mukhlisin. Ya, orang-makhlisin itu saya artikan orang yang berusaha untuk untuk menuju sempurna. Sebenarnya? Orang yang berusaha untuk menuju sempurna. Dan saya kira pun itu apa namanya contoh begini. Ada orang sedekah. Tapi di dalam dirinya itu juga ada bersitan-bersitan Yepang dalam hati kita itu perang. Bahwa agak ingin disebut juga lah sama orang kan gitu kan. Benar Ustaz. Benar kan? Benar. Ya, selama orientasi karena Allahnya lebih dominan Insya Allah kita termasuk bagian dari mukhlisin gitu. Subhanallah. Alhamdulillah. Termasuk bagian dari mukhlisin. Jadi mukhlisin itu orang yang berusaha. Nah, gini Pak Panca. Jadi, saya padankan begini. Contoh tiga golongan tadi yang saya sebutkan di dalam hadis yang dimasukkan Allah ke dalam neraka itu apa? Orang yang dominan di dalam dirinya itu orientasinya bukan karena Allah gitu. Jadi, orang berjihad orientasi dalam dirinya sama sekali bukan karena Allah gitu. Itu lebih dominan. Lahiriahnya dia disebut pahlawan gitu. Tapi kan sama Allah kan dibelesakan. Nah, jadi orang-orang yang berusaha atau bahkan takut amalnya tidak diterima dan lain sebagainya ya insya Allah itu bagian dari upaya kita untuk ikhlas lah. Saya kira itu Pak Yan. Ya, baik. Jadi kan memang betul saya memahami bahwa ketika Allah itu masih sayang dengan kita itu ada ada getaran hati yang itu mengingatkan kita gitu loh. Dan ketika hatinya sudah mati kan memang Allah itu akan mematikan perasaan dan sebagainya dosa itu dianggap hal yang biasa gitu ya. Maka bagi orang-orang yang terus berusaha itulah hatinya itu akan tetap hidup gitu ya. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Ustaz, boleh nanya lagi Ustaz? Tambahan aja lah. Karena sama-sama seperti Ulandal ya. Mau nanya Ustaz. Ikhlas lagi silakan. Ikhlas dalam definisi Nabi itu seperti apa sih Ustaz? Karena jangan-jangan ikhlas yang sering kita bicarakan itu definisi Ustaz-Ustaz atau definisi tokoh-tokoh agama begitu. Karena saya baru dengar pengajian kan. Dulu kan saya memahami misalkan makna kalau Rabbunallah sumasta kamu itu orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah itu kan sering diartikan orang yang senantiasa berbuat baik. Ternyata pada zaman apa para tabiin sudah terjadi perdebatan maknanya bukan orang yang senantiasa berbuat baik. Pokoknya sahabat Jabir itu ketika diminta apa sih makna ayat ini dia mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami makna ayat ini adalah orang yang tidak pernah syirik. Ketika setelah dia mengucapkan la'ilah Allah seumur hidupnya dia tidak pernah syirik. Ternyata maknanya tidak pernah syirik. Istiqomah itu bukan orang yang senantiasa berbuat baik tapi orang yang tidak pernah syirik. Bahwa dia berbuat dosa pastilah karena manusia tempatnya salah dan dosa. Nah itu yang kita pengen definisi ikhlas dari Nabi itu sebenarnya seperti apa definisinya. Karena yang sering kita lihat itu kan definisi yang dibuat oleh maulah atau para orang-orang yang memahami agama ini. Dan boleh jadi interpretasi itu kan keliru juga. jaman tapiin aja pernah keliru apalagi ulama-ulama mutakhirin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikhlas ini. Jadi ikhlas ini ya seperti yang dikatakan oleh Allah lah ya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَأْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَا لَهُطِينَ Ya orientasinya untuk Allah gitu. Jadi dari berbagai macam dimensi lah kalau kita. dan saya kira yang paling utama yang paling utama dari kehidupan kita itu adalah Tauhid. Jadi kan implementasi dari Tauhid itu adalah gak syirik. Itu ikhlas namanya. Dan saya kira itu yang didefinisikan oleh Rasulullah S.A.W. bahwa ikhlas itu yang gak syirik. Kan gitu. Itu aja sederhana. Nah cuman dalam dalam kemudian pengimplementasian dan lain sebagainya ya contohnya dalam amal-amal kita ya sholat, ibadah, aktivitas kita lain sebagainya agar bentuk ikhlasnya bagaimana bentuknya adalah semuanya diorientasikan kepada Allah gitu. Ya memang makna muaranya itu adalah bahwa ikhlas itu lawannya syirik. itu lawan kata ikhlas itu syirik. Nah kalau kan lebih mudah dipahami ya Hah? Apa Pak? Itu menjadi lebih mudah dipahami karena selama ini misalkan kita ngisi pengajian terus dikasih amplop diterima bilangnya gak ikhlas gitu kan itu kan itu karena amplop itu kan gak begitu cara mengenai ikhlas oh iya betul betul Pak nah oleh karanya gini kan jadi lawan dari ikhlas itu syirik namanya sum'ah ingin dilihat sum'ah ingin didengar dan sebagainya ini kan disebut dengan syirik asghor kan gitu syirik kecil tapi intinya disyirik gitu pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari kita ya diterjemahkan secara detail oleh ulama-ulama kita seperti itu gitu tapi intinya bahwa inti kehidupan kita itu ya ikhlas selama kita menyembah Allah selama kita tidak syirik ya sudah itu adalah risalah seluruh para nabi dan rasul jadi selamat insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Maturna Bonistat jadi jelas definisi ikhlas itu jangan didefinisikan yang lain jadi kalau amplop itu beda urusannya itu ya ya nanti kita ngajar tidak dibayar gara-gara suruh ikhlas kan ya susah-susah kan susah ya atau tidak dikasih THR suruh ikhlas orientasi itu di baik Bapak Ibu sekalian adik-adik atau teman-teman mahasiswa terima kasih sudah bergabung dan ini menjadi penting sekali lagi untuk menjaga hati kita untuk tetap ikhlas ikhlas itu tadi orientasinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya kemudian ada beberapa hal yang barangkali untuk bisa menyehatkan hati kita yang pertama adalah kita dekat dengan Al-Quran mentadaburi Al-Quran ini momen yang sangat bagus di bulan Ramadan ini ya silahkan ini teman-teman mahasiswa daripada tiktokan bayarin orang itu ya ketawa-ketawa sendiri tidak jelas mending kita coba buka Al-Quran baca ayatnya kemudian pelajari maknanya ya pelan-pelan saja ya kemudian yang berikutnya belajar ikhlas semua orientasinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala belajar ya jadi ikhlas itu proses belajar jadi orang-orang yang mukhlisin atau Ustaz Soproni itu ya kemudian yang berikutnya ini karena pertemuan terakhir di Ramadan Nusantara jadi sekali lagi terima kasih Ustaz Soproni yang sudah bersedia menjadi pencerama hari ini semoga Ustaz diberikan kesehatan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Bapak Ibu yang hadir disini yang setia ya juga terima kasih semoga Allah memberikan berkah dan pahala untuk kita semua teman-teman mahasiswa semoga tetap sehat ya dan tetap melanjutkan perjuangan teman-teman untuk perjuangan dunia lulus gitu ya kerja nikah dan perjuangan yang paling hakiki yang mendasar adalah perjuangan di akhirat jangan lupa tujuan akhir kalian adalah tujuan akhirat Pak Panca terima kasih siap ya sehat selalu amin terima kasih sudah menjadi bagian dari Fakultas Psikologi UWIR senantiasa ya mudah-mudahan sehat selalu dan berkah untuk keluarganya Pak Panca amin Pak Kudus diikhlaskan ikut pengajian Pak Panca ya iya iya dong ini latihan ini bukan ikhlas itu ikhlas itu tidak terkait dengan foto ya Pak Panca tidak terkait tidak terhadap kuota tidak terkait dengan kuota ini tidak ada kaitan teman-teman mahasiswa juga tidak ada kaitannya dengan daftar hadir ya kita sama nilai pokoknya nyatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala amin ibu Riva kemudian bapak ibu yang lain terima kasih kita ketemu di kajian-kajian lain di psikologi kita tutup dengan membaca hamdallah alhamdulillah 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 amin alhamdulillah 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 selamat menikmati